Hai Sobat Bollywood John Abraham, adalah aktor yang memiliki senyuman yang menawan, fisik yang aduhai, dan akting yang brilian. Ia adalah salah satu aktor Bollywood paling populer, dengan banyak penggemar. Tapi taukah kalian, apa yang ia lakukan, sebelum memutuskan untuk menekuni dunia akting sebagai karir? Berikut, sederet fakta yang jarang diketahui, tentang aktor yang tanggal 17 Desember nanti, genap berusia 50 tahun. Kisah dibalik nama John Abraham Aktor ini, lahir dari keluarga dengan latar belakang agama, dan etnis campuran. Ibunya adalah seorang Irani Zoroaster, dan ayahnya adalah seorang Kristen Suriah dari Kerala. Nama Zoroasternya adalah Farhan, meskipun ia dipanggil John sejak usia muda. Ia menggunakan nama John Abraham, yang merupakan kebalikan dari nama ayahnya, Abraham John. Atlet di sekolah John sangat aktif dalam atletik, dan juga ikut serta dalam lomba lari 100 meter dan 200 meter. Ia bahkan mewakili sekolahnya di tingkat kabupaten, dalam lomba lari 100 meter. Meskipun ia juga bercita-cita menjadi seorang arsitek bersama ayahnya, takdir membawanya ke tempat lain. Aktor berpendidikan tinggi John Abraham, menyelesaikan kelulusannya dari Jaihin College, University of Mumbai, di bidang ekonomi, dan pasca sarjananya sebagai magister administrasi bisnis, dari Mumbai Educational Trust. John adalah kutu buku yang memproklamirkan diri, dan salah satu aktor berpendidikan tinggi di Bollywood. Besti Bollywood sejak sekolah Kritik Roshan, Uday Chopra, dan Abhishek Bachchan, semuanya belajar di sekolah yang sama, Bombay Scottish School di Mumbai, dan menjadi teman baik sejak saat itu. Menariknya, mereka semua adalah pemeran film Doom. Penggila Otomotif Kecintaan John terhadap otomotif, sudah terlihat sejak ia masih kecil. Pada usia 18 tahun, ia membeli sepeda motor pertamanya, Yamaha RD350, seharga Rp 17.500. Ia memiliki Audi Q7, Yamaha R1, Maruti Gipsy, dan Lamborghini Gallardo LP5502, saat ini. John juga bangga, menjadi pemilik superbaik Aprilia RSV4. Ia merupakan duta resmi, dari Yamaha dan Reebok. Penggila Gadget John telah membuat konsep permainan ponsel, dan menamakannya Velocity, saat ia masih SMA. Lalu ini diprogram oleh sebuah perusahaan, bernama Small Devices. Karir sebelum jadi aktor Sangat menarik untuk diketahui, bahwa John Abraham bekerja sebagai profesional media, sebelum seperti sekarang ini. Ia melanjutkan bekerja sebagai model penuh waktu, setelah itu. Namun, sebelum membuat debut layar lebarnya di Bollywood, John memenangkan kontes Gladrax Menhan, pada tahun 1999. Selama tahun 90-an, ia muncul di sejumlah video musik, yang menjadi tren saat itu. Aktif terlibat dalam peta John Abraham, adalah seorang vegetarian yang ketat, dan penyayang binatang. Pada tahun 2013, John mengajukan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan, Jayantina Tarajan, atas nama peta, mendesak, agar semua sirkus dibuat bebas hewan, untuk mengurangi penderitaan hewan. Produser sukses Pada 2012, John memulai debutnya sebagai produser, dengan film Vicky Donor, yang memenangkan National Award untuk film populer, dan disusul Madras Cafe pada 2013, di mana kedua film ini sukses di box office, dan juga diterima dengan baik oleh para kritikus. Tahun ini, ia memproduksi film Attack Part 1, yang sayangnya gagal di box office. Kedua film ini, diproduksi di bawah perusahaan filmnya, GA Entertainment. Hingga saat ini, tak kurang dari 12 judul film, yang ia produseri. Punya brand sendiri Sebagai seseorang yang cinta akan hidup sehat, John berinvestasi di entitas kebugaran, bernama GA Fitness. Ia juga memiliki brand pakaian sendiri, dengan nama GA. Inspirasi bagi kaum muda Sebagai penggila kebugaran, ia menghabiskan waktu berkualitas di gym. Ia adalah salah satu aktor terkuat di industri Bollywood, yang menginspirasi kaum muda, untuk hidup sehat dan bugar. Diramalkan gagal di industri film Seorang peramal, setelah film pertamanya, Jisem, memberi tahu John, bahwa karirnya sudah berakhir, dan tidak memiliki masa depan di industri film. Namun, John mematahkan ramalan tersebut, karena kini ia adalah seorang superstar. Masuk Klub 100 Kroor Ia bangga, bisa masuk dalam anggota Klub 100 Kroor, dengan film hitsnya, seperti House Pool 2, dan Race 2. Pria yang bertanggung jawab Terlepas dari karakternya yang sangat tegas dengan aturan dan pedomannya sendiri, dalam kehidupan nyata, John benci pergi ke pesta dan klub dansa, karena ia tidak tahan, anak muda menggunakan narkoboy dan minuman keras. Ia juga menyisihkan sumbangan besar, tanpa mengungkapkannya ke media. Sarjana Terseksi Pada tahun 2011, ia memenangkan gelar Sarjana Terseksi India, oleh Dixie B.S. Prime. Tidur Telanjang Fakta terpenting yang ia ungkapkan tentang dirinya, adalah bahwa ia tidur telanjang. Sang Ayah adalah inspirasi Ayahnya adalah seorang pasien kanker. Ia berjuang dan selamat dari penyakit mematikan itu. John mengaku, telah belajar banyak dari kekuatan ayahnya, dan perhatian ibunya. Sosok yang rendah hati karena orang tuanya Ada pepatah yang mengatakan, bahwa seorang anak belajar banyak dari orang tuanya. John Abraham, adalah sosok yang sangat sederhana, dan mungkin, karena ayahnya dulu naik bas untuk bepergian. Benci melihat cermin John benci melihat dirinya di cermin. Ada suatu saat, ketika ia menutupi semua cermin di rumahnya. Wajahnya adalah perpaduan Fotografer terkenal, Atul Khasbekar, pernah mengatakan kepadanya, Jika John membersihkan wajahnya, ia dapat melihat kombinasi dari empat supermodel, Yaitu Arjun Rampal, Rahul Dev, Mark Robinson, dan Milin Soman. Akhirnya menikah juga. Pada tanggal 3 Januari tahun 2014, John Abraham menikahi pria runcal. Sebelum menikah dengan pria, John telah menjalin dua kali hubungan. Yang pertama dengan Ria Sen, di mana ia ingin menikah, tetapi Ria tidak setuju, karena ingin memantapkan karirnya di Bollywood, dan mereka putus. Hubungan selanjutnya adalah dengan Bipasha Basu, yang kita semua tahu. Mereka berkencan selama hampir 8 tahun, dan lagi-lagi putus. Akhirnya, John bertemu dengan pria runcal di tempat gym di bandera, dan mereka jatuh cinta. Bonus John Abraham, tampil dalam album Punjabi berjudul Surma, sebuah album Jazibi, dan ia bermain sebagai investigator kriminal. John, adalah teman baik Mahendra Singh Doni, yaitu Kapten Kriket, dari Tim Kriket Nasional India. Di film Force, ia mengangkat motor tanpa pengaman apapun. Nah, itu dia, sederet fakta menarik John Abraham, yang jarang diketahui publik. Jika ada fakta menarik lain yang belum dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!